Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama gua Holid dan gua tinggal di keluarga Betawi ya emak gua tuh asli Betawi dan hidup di keluarga Betawi itu lucu lucu-lucu norak bener dah contohnya nih pas pembagian warisan hasil jual tanah hangkong gua semua keluarga dikumpulin biasanya nih kumpul keluarga tuh di rumah gua nah ini kumpul keluarga di taman bunga kumpul keluarga bareng anak SD sama anak SD buat lomba keluarga gua juga gak mau kalah yang sebelah lomba tarik tambang yang disini lomba tarik tunai cepetan-cepetan ambil kosongin saldo ATM kan bah mana gua lagi di juara buat gak seneng gak api kan jadi ketahuan saldo paling sedikit siapa terus emang lucu dah lucu itu hidup di keluarga Betawi lucu banget kayak kebijakan pemerintah di masa pandemi semua harga naik PPN naik minyak goreng naik sampe anggaran hording juga naik yang turun tuh cuma satu rasa malu politisi ekonomi sulit karena pandemi mereka malah kampanye demi kepentingan pribadi pake embel kepahkan saya pemajukan ibu perpiwi lah dasar pacarnya iki uan mahalini udah anggri dengan kita balik ke Betawi selain lucu tuh ya balik lagi ke Betawi ya selain lucu hidup gua Betawi tuh Betawi tuh juga terkenal dengan agamanya tuh yang cukup pentel pas puasa tuh emak gua selain sholat wajib dia sholat senang juga diperhatiin kan puasa tuh ada sholat senang namanya sholat raweh ya sholat raweh disini kan ada dua tuh ada yang imamnya 23 ada yang imamnya 11 kebetulan di tempat gua tuh imamnya 23 pas gua capek kerja kan pulang kerja gitu mipet isa capek banget masih tetep disuruh sholat raweh udahlah suruhan emak kan gak enak kalau ditolak gua berguruh mandi pake sarung pake sendal otw masjid pas gua sampe masjid wah capeknya bener-bener capek udah lah gua pikir kan udah lah gua sholatnya 11 rokat aja gak apa-apa imam 23 lah gua pulang duluan kan sampe rumah gua dimarahin ulit kan di al-hudha itu kan di al-hudha itu imamnya 23 kenapa ulit 11 kan sayang jadinya dapet pahala gua bilang gua pulang sholat capek-capek dimarahin gua jawab aja mak gak apa-apa ulit gak dapet pahala yang penting pulang dapet ventela lubayan buat lebaran buat ventela relatis terus ya alhamdulillah ya ini puasa udah selesai lebaran udah selesai dan semoga lah pandemi juga ikut selesai nah tandanya sih udah ada ya nah tanda tuh kreta udah mulai penuh wah penuh banget penuh gua pulang kerja naik dari Kalibata menuju Depok lama wah gak kuat wah kereta berhenti di Kalibata kan ambil penumpang gua masuk gua langsung cari posisi yang deket jendela baru bisa nyender lumayan pulang kerja kan deket jendela lagi anak-anak nyender wah baru sampe pasar minggu ada mas-mas yang dateng juga ikutannya nyender bukan ke jendela ke gua jendela gua buah ini mas-mas gua dempet seret gua liatin mas-mas gua tegur kan mas dempet amet kayak cakwe mas-masnya kesel gitu kan dia kesel dia makin jadi dempet gua gua sampe lenteng agung gua udah begini nih agung gua udah begini lenteng agung Pancasila gua begini sampe kok gua gak berasa napak pas gua liat bawah eh gua terbang sekian dari gua olid sivala komtung läahi datang datang away spooky Terima kasih.